Uluhon warga di dua desa wilayah Kabupaten Indramayu keracunan diduga keracunan masal selesai menghadiri kegiatan tahlilal pada Senin 11 Oktober malam lalu. Hingga selasa 12 Oktober kemarin warga korban keracunan dikabarkan kembali berdatangan ke RSUD Indramayu. Sementara itu kasus keracunan makanan ini juga sudah dalam penyelidikan pihak kepolisian. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Kirebon, ada Handika Rahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Handika. Rekan Handika bisa Anda jelaskan bagaimana sebenarnya kejadian diduga keracunan masal di desa tersebut? Baik ya, dapat kami informasikan. Pada hari segera kemarin, pada malam hari itu terdapat warga yang mengalami uang-uang, pusing, hingga badan lemas. Mereka diketahui merupakan korban keracunan makanan. Hal itu menurut keterangan yang terima Tribun Kirebon.com dari kepala desa, karena puluhan warga tersebut habis menghadiri kegiatan, tahlilan di desa tetangga. Lalu terkait kondisi, para warga seperti apa saat ini informasi terakhirnya Handika? Baik ya, dari puluhan warga tersebut diketahui pada Senin kemarin setelah kejadian tersebut, mereka sudah dibawa ke rumah sakit, tepatnya di RS Ude Indramayu. Ada empat orang yang saat itu dibawa karena kondisinya yang cukup serius. Namun, pada esok harinya, pada hari selasa pagi, mereka sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya yang langsung membaik. Hanya saja, pada hari kemarin juga, pada sore harinya, ternyata ada lagi warga yang kembali ke RS Ude Indramayu untuk berobat. Total ada 15 orang yang pada saat itu kembali datang ke RS Ude, dan sebanyak 8 orang lainnya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Sisanya menjalani perawat jalan. Handika tadi informasinya juga, kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Sudah sampai mana proses penyelidikannya? Ya benar, dia politik sudah mengambil sampel dan saat ini masih dilakukan uji laboratorium. Dan dari pihak rumah sakit pun, saat ini masih berupaya untuk melakukan penanganan terhadap kasus keracunan yang menimpa puluhan warga di desa Singaraja dan Singajaya, Kedamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu ini. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman melaporkan dari Indramayu. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!